Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-36 yang akan membahas Al-Qadiyah Syartiyah dan unsur-unsur pembentuknya Pada pelajaran yang sudah lalu kita tahu bahwa Qadiyah itu dibagi menjadi dua Satu Qadiyah Al-Hamliyah, yang kedua Qadiyah Syartiyah Qadiyah Hamliyah adalah susunan lapat, susunan kalimat yang mengandung pengertian tanpa adanya syarat Sedangkan Qadiyah Syartiyah adalah dua Qadiyah yang dirangkai dengan menggunakan adat syarat Rumusnya jika maka, kalau maka, bila maka, apabila maka, andai kata maka, dan seterusnya Nah, sekarang kita akan bahas yang lebih luas lagi masalah Qadiyah Syartiyah Qadiyah Syartiyah adalah Qadiyah yang didalamnya ada Qadiyah Atau hubungan antara Qadiyah yang satu, maksudnya disini Qadiyah Kamliyah yang satu Dengan Qadiyah yang lain Qadiyah Syartiyah adalah Qadiyah yang didalamnya ada Robito Atau hubungan antara satu Qadiyah dengan Qadiyah lainnya Dengan menggunakan adawat syarti Lebih mudahnya pengertian Qadiyah Syartiyah adalah Dua Qadiyah Hamliyah yang dirangkai dengan menggunakan adat syarat Adat syarat itu dalam bahasa Indonesia seperti kata jika, kalau, apabila, seandainya Kalau dalam bahasa Arab ada syarat itu ya seperti in, lao, kulama, mata, mahma, haithuma, dan lain sebagainya Sehingga kedua Qadiyah tersebut muncul menjadi satu Qadiyah, yaitu Qadiyah Syartiyah Jadi Qadiyah Syartiyah ialah suatu Qadiyah yang didalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan satu Qadiyah dengan Qadiyah yang lain Yang memberikan pengertian hubungan antara keduanya Perlu kita ingat, yaitu tergantungnya peristiwa yang kedua kepada peristiwa yang pertama Dengan disertai adat syarat Nah, jangan lupa Dengan disertai adat syarat Lebih jelasnya akan saya beri contoh Jika Ali rajin, maka ia lulus Nah, ia lulus ini akan terjadi kalau yang pertama, yaitu Ali rajin, itu terjadi Qadiyah yang kedua ini akan terjadi kalau Qadiyah yang pertama terjadi Qadiyah yang kedua, ia lulus Nah, itu tidak akan terjadi kalau Ali tidak rajin Jika Ali tidak rajin, maka ia tidak lulus Nah, tidak lulus itu akan terjadi Manakala Ali tidak rajin Apabila benda ini benda berkembang, maka ia membutuhkan makanan Tidak sama sekali Apabila ini benda mati, maka ia membutuhkan pada makanan Jadi kalau benda ini benda mati, maka sama sekali tidak membutuhkan makanan Apabila logam itu emas, itu Qadiyah yang pertama, maka mahal harganya Apabila itu namanya adat syarti, maka itu namanya jawab syarti Logam itu emas itu namanya Qadiyah yang pertama, mahal harganya itu namanya Qadiyah yang kedua Barang siapa syarat yang tidak belajar di waktu kecilnya Qadiyah yang pertama, maka jawabnya syarat Tidak akan pandai di hari tuanya, itu merupakan Qadiyah yang kedua Tidak akan pandai di hari tuanya, itu akan terjadi Manakala Qadiyah yang pertama, tidak belajar itu terjadi Apabila cuaca tidak baik, maka saya akan menangguhkan kepergian ke waktu yang lain Menangguhkan kepergian ke waktu yang lain, itu tergantung pada cuaca tidak baik Apabila hujan turun, maka saya tidak akan pergi ke pantai Jadi pergi ke pantai itu tergantung hujan turun Kalau hujan turun, tidak ke pantai Ya ini lebih jelasnya, perhatikan ini Jadi ini ada dua Qadiyah, semuanya Qadiyah Hamliyah Ini saya contohkan, Asyarakot, Asyamsu Asyarakot, terbit, Asyamsu, matahari Anaharu, siang, maujudun, terjadi Awal mulanya Qadiyah Shartiyah ini seperti ini Dua Qadiyah Kemudian dihubungkan dengan Adawa Tusharti Alat syarat seperti Iza, in, lau, dan lain sebagainya Sehingga Iza Asyarakot Asyamsu Ketika terbit Asyamsu matahari Fa, maka Ini jawab Anaharu, siang, maujudun, terjadi Jadi terjadinya siang itu tergantung dengan terbitnya matahari Kalau matahari tidak terbit, ya tidak siang Saya ulangi Jadi ini dua Qadiyah Semuanya Hamliyah Terus kemudian diberi adat di sini Dan diberi jawab Rangkaian daripada Qadiyah Hamliyah yang sudah diberi adat dan jawab itu Itu melahirkan Qadiyah Shartiyah Contoh lagi Presidennya Dungu Ini Qadiyah yang pertama Negaranya Bangrut Ini Qadiyah yang kedua Jika kedua Qadiyah itu dirangkai dengan menggunakan adat syarat Yaitu rumusnya jika maka Maka menjadi jika presidennya Dungu Maka negara Bangrut Negara Bangrut Qadiyah pertama Rakyat menderita Ini Qadiyah yang kedua Jika kedua Qadiyah itu dirangkai dengan menggunakan adat syarat Dan jawab Rumusnya jika maka Maka Menjadi Jika negara Bangrut Maka rakyat menderita Nah ini namanya Qadiyah Shartiyah Setiap pemerintah yang mementingkan keadilan dan kemakmuran rakyat Maka rakyat merasa aman dan menteram Silahkan Ini ditebak Mana Qadiyah pertama Mana Qadiyah kedua Mana ada watu syarti Mana ada watu syarti Dan jawabnya Tidak sama sekali Kalau pada tiap-tiap bangsa korupsi merajalillah Maka bangsa itu akan menuju pada keadilan dan kemakmuran Setiap bangsa yang mementingkan pengajaran Maka bangsa itu menuju kemajuan dan kesejahteraan Dan silahkan Ini ditebak Mana syaratnya Mana jawabnya Mana Qadiyah yang pertama Dan mana Qadiyah yang kedua Tidak sama sekali Tidak sama sekali Kalau tiap-tiap bangsa mementingkan soal pengajaran Maka akan menyimpang dari kebenaran Saya kira cukup itu pengertiannya Qadiyah Shartiyah Sekarang kita bahas Ajaul Qadiyah Shartiyah Unsur-unsur pembentuk Qadiyah Shartiyah Unsur pembentuk Qadiyah Hamliyah Sini sudah kita pelajari Terdiri dari Mauduk, Mahmul, dan Robito Sedangkan unsur Qadiyah Shartiyah Tersusun dari Mukodam, Atali, dan Robito Robito itu juga sering disebut dengan nisbat Contoh Iza asyarakot asyamsu van naharu maujudun Iza ketika asyarakot terbit asyamsu matahari Fa maka an naharu siyang maujudun maujudun atau terjadi Kulama ketika tola'a muncul apa al-fajru fajar Fatajibu maka wajib apa sholatu subki sholat subuh Ini contoh Ta'lifua Susunan Qadiyah Shartiyah Tata'l-Lafu tersusun Al-Qadiyah tu Qadiyah asyartiyah tu shartiyah Min salah satyarkanin dari tiga rukun Ya tiga rukun itu adalah satu Mukodam Bahwa al-fil misalil awal Mukodam ini seperti contoh yang pertama Yaitu asyarakot asyamsu Dan di dalam contoh yang kedua Ini Mukodamnya adalah tola'a al-fajru At-tali wawwa bil misalil awal an naharu maujudun Tali dalam contoh yang pertama ini adalah an naharu maujudun Wabil misalil sani dan di dalam contoh yang kedua Talinya itu tajibu sholah Sedangkan roh bitoh yang ketiga ini Adawatu robti itu alat yang untuk menghubungkan disini menggunakan idha kaidha Wal-fak berarti syarat dan jawab Wil misalil awal nah itu menggunakan idha Contoh yang kedua menggunakan kulama Wal-fak misalil sani sedangkan jawabnya itu menggunakan kata fa Nah ini saya beri contoh yang lebih jelas lagi Azzaul Qodiyah Hamliyah Unsur-unsur pembentuk Qodiyah Hamliyah Ini sudah kita pelajari Terdiri dari maunduk mahmul roh bitoh Nah perbedaannya dengan Qodiyah Sartiyah Kalau Qodiyah Sartiyah unsur pembentuknya adalah Mukoddam ini Mukoddam itu adalah Qodiyah Hamliyah yang pertama Dan Atali Atali itu adalah Qodiyah Hamliyah yang kedua Kemudian roh bitoh atau nisbah Ini adalah alat untuk menghubungkan antara Mukoddam dan Atali Biasanya atau rumusnya itu jika maka Inna azza al Qodiyah tishar ratusama bil maunduk wal mahmul Unsur pembentuk Qodiyah Sartiyah itu tidak disebut dengan maunduk dan mahmul Tetapi mempunyai nama yang baru Qodiyah Sartiyah itu terdiri dari beberapa juz atau bagian Dan tidak disebut maunduk, mahmul, roh bitoh seperti pada Qodiyah Hamliyah Tapi bagian satu atau juz yang pertama atau Qodiyah yang kesatu dari Qodiyah Sartiyah ini disebut Mukoddam Sedangkan bagian kedua atau juz yang kedua, Qodiyah yang kedua dari Qodiyah Sartiyah ini disebut Tali Juz yang ketiga dari Qodiyah Sartiyah disebut Nisbat Nisbat itu sebuah pengertian karena adanya hubungan antara Mukoddam dan Tali Nah ini Qodiyah Sartiyah itu terdiri unsur pembentuknya dari Mukoddam, Atali, dan roh bitoh Misalnya saya membuat contoh Iza kanatis syamsu toliatan mannaharu maujudun Jika matahari itu terbit maka siang itu terjadi Ini asyamsu toliatan, itu Qodiyah yang pertama disebut Mukoddam Annaharu maujudun, itu Qodiyah yang kedua disebut Atali Dua Qodiyah ini kemudian dihubungkan dengan Atawat Tussarfi dan jawab syarat Sehingga menjadi Iza kanatis syamsu toliatan mannaharu maujudun Nah ini Iza dan Va, ini namanya Nisbat atau roh bitoh Contoh ya, syariat Islam tega ini Qodiyah pertama Negara Adil Makmur, Qodiyah yang kedua Kalau digabungkan menjadi Qodiyah syartiyah Maka jika syariat Islam tegak, maka negara akan Adil Makmur Presidennya Dungu, Qodiyah pertama Negaranya Bangrut, Qodiyah kedua Kalau digabungkan, dirangkaikan Jika presidennya Dungu, maka negara Bangrut Menegakkan syariat Islam adalah tugas kenabian Yang dibebankan pada para ulama khususnya Dan kaum muslimin umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ajib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!